Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Di kesempatan ini Kembali admin membagikan sebuah informasi Terkait Resmi Program kesejahteraan guru diberikan November dari Kemdikbud Empat syarat dan prosedur ini harus dipenuhi Banyak program untuk guru Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Yang dibuka oleh Kementerian Pendidikan atau Kemdikbud Salah satu program untuk guru seluruh jengjang pendidikan Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Yang dicanangkan Kemdikbud adalah program kesejahteraan guru Namun, tidak semua guru bisa memperoleh program kesejahteraan guru Yang dicanangkan Kemdikbud tersebut Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Dikutip berita soloraya.com dari laman resmi sip.menpan.go.id Berikut program kesejahteraan guru yang dimaksud bagi guru seluruh jengjang pendidikan Baik PAUD hingga SLB Program yang dimaksud sebagaimana di atas mengenai kesejahteraan guru Yaitu diberlakukannya program tunjangan profesi guru Tunjangan tambahan dan ada pula tunjangan khusus Tunjangan khusus guru yang akan diberikan bagi guru yang ada di daerah khusus Berdasarkan tiga jenis tunjangan guru Program tunjangan profesi guru Mempunyai beberapa syarat tertentu untuk memperolehnya Salah satu syarat yang utama Supaya memperoleh tunjangan profesi guru Yakni dengan mengikuti program sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan Ada pun juknis yang mengatur penyaluran tunjangan profesi guru teknis Disampaikan dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Terkait petunjuk teknis pemberian Atau penyaluran tunjangan dan tambahan penghasilan Pada Permendikbud disebutkan mengenai jadwal penyaluran tunjangan profesi guru Untuk triwulan 4 Yang rencananya dicairkan pada bulan November pada tahun 2022 ini Akan tetapi, guru yang telah memenuhi persyaratan Terlebih dahulu melakukan sinkronisasi data yang jadwalnya sudah dilakukan pada bulan Oktober Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru Agar mendapatkan tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut ini 1. Status yang disandang sebagai guru ASND yang mengajar pada satuan pendidikan Guru ASND tersebut juga tercatat pada dapodik di bawah binaan Kemdikbud Kecuali guru yang di bawah binaan kemenak Hal itu sebab, guru di bawah binaan kemenak Pada penyaluran tunjangannya terdapat ketentuan tersendiri serta peraturan undang-undang yang telah berlaku 2. Guru ASND yang memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik sesuai kualifikasi pendidikan 3. Nomor registrasi guru NRG yang diterbitkan oleh Kemdikbud menjadi syarat ketiga yang harus dimiliki 4. Surat keputusan penerima tunjangan profesi SKTP yang dikeluarkan oleh Kemdikbud menjadi syarat keempat yang harus dimiliki Lebih lanjut, pada penyaluran tunjangan profesi guru, terdapat prosedur yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut Prosedur pertama yaitu penerimaan berkas dari yang bersangkutan Prosedur kedua yaitu admin dinas yang memverifikasi data tersebut Prosedur ketiga yaitu menginformasikan kepada guru terkait penerbitan SKTP Prosedur keempat yaitu, penyaluran tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru oleh subat keuangan Diketahui bahwa guru yang telah menerima berkas dari yang bersangkutan merupakan guru yang memenuhi syarat Berkas yang diterima tersebut nantinya diproses melalui SIMTUN Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat, sampai jumpa Terima kasih telah menonton